Pengurus MBJNU Monosegoro Kabupaten Gunolali dengan tegas mengeluarkan surat instruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola pingnasab masih terus bergulir, masih terus menggelinding. Ibarat bola panas yang siap menghantam siapapun yang berani menghalanginya. Ini ada kabar yang sangat menarik dan perlu kami publiskan untuk menjadi edukasi buat kita semua. Ini ada surat resmi dari pengurus MBJNU Monosegoro Boyolali. MBJ Majelis Wakil Cabang NU itu kecamatan, kecamatan Monosegoro Kabupaten Boyolali. Ada surat instruksi tegas yang bertanggal 17 September 2024. Apa ya atas dasar fakta-fakta yang terjadi bahwa para habaib tidak mampu membantah tesis dari G. Haji Madikin Usman Al-Bantani, terus tidak mau terbuka melakukan tes DNA, terus selalu bikin framing, selalu bikin narasi, termasuk mencacimaki GI-GINO. Maka pengurus MBJNU Monosegoro Kabupaten Boyolali dengan tegas mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh jajaran pengurus MBJNU Monosegoro tentunya dan seluruh banom yang ada di wilayah MBJNU Monosegoro Kabupaten Boyolali ini. Apa? Tidak mengundang habib dalam kegiatan keorganisasian, dalam kegiatan apapun, tidak mengundang habib. Dan tidak hadir di kegiatan habib. Dan tidak boleh memasang atribut di kegiatan yang selain kegiatan resmi, NOMWC World School. Wah ini menarik, menarik. Ansor Banser, sahabat Banser tidak boleh nge-pump acaranya kabib. Tidak boleh memasang bendera, itu jelas. Karena apa? Habib itu punya organisasi sendiri. Apa? Robito Alawiyah. Dia suruh memasang bendera Robito Alawiyah. Banser cuma dimanfaatkan saja memang selama ini. Mereka sangat licik. Jadi, kesadaran saudara-saudara kami, pengurus MVCNO Wonosegoro, Kabupaten Boyolali ini, mengeluarkan instruksi kepada semuanya lah, termasuk kader NO sekecamatan Wonosegoro. Wah, ini jelas kejang-kejang. Kabib ini pada saat tahu, jelas ini tensinya itu langsung tinggi. Dicek. Wah, langsung wong gitu. Ini sebenarnya itu karena perilaku-perilaku kabib itu sendiri. Jadi, teori kesalahan terbesar itu yang melakukan diri kita itu memang benar. Kenapa warga Nafi'in ini kok kejam? Kalau dibilang kejam, ya kejam. Tapi karena perilaku-perilaku menyimpang yang ditonjolkan para kabib, sehingga kok didiam-diamkan kok terus-terusan seperti ini. Nah, ini kan harus dihentikan. Kalau kabib itu menghentikan itu dengan cara yang kasar. Menebar fitnah, bikin narasi, bikin framing, bahkan tidak segan-segan yang melakukan persekusi. Jadi, kalau kekejaman warga NU itu ya tidak mengundang, tidak hadir. Ya, kok seperti itulah. Elegan. Menurut kami elegan, sangat elegan. Karena NU diajari tentang akhlak yang mulia. NU tidak pernah diajari tebar fitnah, persekusi. Tidak pernah, tidak pernah. Ini yang harus kita tahu. Jangan sampai kita cuma menyoroti MBJNU Kejamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali kejam. Oh, jangan. Kita harus objektif. Kalau dibandingkan dengan para kabib yang melakukan persekusi, tentu kita tidak lupa dengan kasus yang terjadi di Karawan, Rengas Dengklok kemarin. Polisi aparat belum melakukan tindakan yang memuaskan menurut kami. Masih ngambanglah, masih ambar. Bagaimana mungkin belum bisa menangkap padahal yang melakukan itu ya ratusan orang. Hanya kemarin itu pertama dua, terus tambah dua. Yang satu belum ketemu katanya. Ini kan aduh. Seperti itulah. Makanya sekali lagi kami sampaikan kesalahan itu, kesalahan terbesar itu bukan karena orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Ya termasuk kenapa orang-orang NU marah. Ya seperti pengurus MBJNU Wonosegoro Kabupaten Boyolali ini, sampai mengeluarkan surat instruksi resmi bertanggal 17 September. Ada tanda tangannya. Memblokir Habib. Tidak hadir di majelisnya Habib. Tidak boleh memasang bendera. Di acara-acaranya Kabib. Selain acara NU, tidak boleh. Ini bukan kejam. Ini sebagai, kalau Kabup itu mau intropeksi, ini sebagai bahan renungan. Sebagai, apa ya? Supaya intropeksi lah. Selama ini kalian itu terlalu percaya diri, kalau dikatakan percaya diri, dan sombong, songong, bahkan arogan. Maunya menangnya sendiri kan gitu loh. Seakan-akan dulunya, itu punya milik kalian. Nah ini loh yang membuat warga NU, terkhusus pengurus MBJNU, Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali ini, ya gerah lama-lama. Ya tentu, kami sepakat, dan kami mendukung penuh, atas surat instruksi, atas yang dilakukan pengurus MBJNU Wonosegoro Kabupaten Boyolali ini. Ini sebagai edukasi buat warga NU yang ada di Wonosegoro Kabupaten Boyolali ini. Mudah-mudahan tersadarkan, selama ini kita cuma di, apa ya, dimanfaatkan, kurang lebihnya seperti itu. Kita dibohongi, dibodohi, dininabobokkan dengan dongeng-dongeng halo, bualan para kabib. Mereka mengaku cucu Nabi, tidak bisa membantah tesis, tidak mau membuktikan dirinya dengan tes DNA. Terus, yang dipercayai mereka itu apa? Mereka cuma bikin narasi, framing. Tidak ada ulama' dulu yang membatalkan nasab kabib. Aduh, ya sama, tidak ada ulama' tempuh dulu yang mengisbat nasab kabib. Pertanyaannya kan dibalik saja, begitu kan mudah. Semangat kepada saudara kami, pengurus MBCNO, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, yang begitu tegas mengeluarkan surat intrupsi kepada seluruh banom, seluruh kader NU yang berada di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, memblokir habib. Mudah-mudahan merembet kepada MVC, MVCNO yang lainnya, supaya pribumi menjadi cerdas, pribumi merdeka dari perbudakan seberitual. Terima kasih. Tetap NKRI Harga Mati. Tusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.